Intro Entah apa yang ada di benak orang tua sang bayi malang ini yang tega membuang anaknya hingga tewas di pinggir sawah. Jenazah bayi yang diperkirakan masih berusia 3 hari ini awalnya ditemukan oleh seorang petani dalam kondisi mengambang di selokan di pinggir sawah. Setelah dilakukan identifikasi oleh tim Iden dari kepolisian Pohresta Padang, bayi tersebut ternyata berjenis kelamin perempuan. Penemuan jenazah bayi ini sempat membuat geger warga kampung duri ini. Jenazah bayi tersebut selanjutnya dievakuasi oleh petugas kepolisian dan dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumbar untuk dilakukan visum. Kuat dugaan, bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan gelap dari orang tuanya yang tak bertanggung jawab, yang kemudian dibuang dari arah kampus Universitas Andalas dan terseret banjir hingga ke persawahan warga. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus ini. Kampung Duri ditemukan banyak bayi perempuan, diperkirakan umurnya kurang tiga hari. Kita menurut informasi masyarakat, itu kan serokan atau bandar, dua tiga hari kebelakang itu banjir, melimpah airnya. Jadi diperkirakan dibuang dari atas, diperkirakan adalah kampus unan mungkin ya, kampus unan, dan itu ditemukan sudah tidak pernah. Diperkirakan umurnya. Kondisi utuh, Nant? Utuh. Dari Padang, Budi Sunandar melaporkan.